Nah menariknya Bung Sahrir ini tidak melulu hanya belajar pendidikan formal Halo pendengar podcast dimanapun kalian berada Balik lagi bareng saya Romantun MK Podcast Ketanya Sejarah Nah kali ini aku mau ngelanjutin soal Bung Sahrir Nah di episode sebelumnya kan Aku udah ngebahas soal masa kecil dari Sultan Sahrir Nah episode kali ini aku mau ngelanjutin lagi tentang sosok Bung Sahrir itu seperti apa Tapi dalam konteks ini aku sesuai di janjiku ya Aku akan ngebahas soal masa-masa awal Bung Sahrir itu menuntut ilmu di Medan Itu seperti apa? Nah itu akan saya bahas disini Oke, sejak kecil Bung Sahrir itu sudah dikenal sebagai anak yang sangat cerdas Berdasarkan tulisannya dari Ruth of Masek dalam bukunya berjudul Sahrir, politik dan pengasingannya di Indonesia Menjelaskan bahwa Sahrir itu anak terpandai dari keluarga Muhammad Rasad Nah hal ini disebabkan karena nilai-nilai pelajaran yang didapatkan oleh Bung Sahrir itu sangat tinggi Hanya saja Bung Sahrir ini dia lemah di bidang menulis yang baik gitu Menulis yang indah itu dia sangat lemah gitu Itu saja sih, tapi terlepas dari itu nilai-nilai pelajarannya itu selalu tinggi Sahrir kecil juga terkenal sangat menyukai atau mengemari sepak bola Nah salah satu posisi yang paling dia favoritin ketika bermain bola adalah menjadi penyarang tengah Nah dalam tulisannya Ruth of Masek itu sempat disinggung juga Sosok Bung Sahrir waktu kecil ini Dia tipikal pemain penyerang tengah yang sangat handal Itu dalam penjelasannya dari Ruth of Masek Sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya Sosok Bung Sahrir itu kan pindah-pindah karena sesuai dengan pekerjaan ayahnya Nah dia pindah ke Medan itu saat usianya menginjak 4 tahun Ketika ayahnya menjadi jaksa di Medan dia kemudian pindah ke Medan Memang tidak terlalu banyak rekam jejak Bung Sahrir sewaktu kecil Namun Bung Sahrir cukup sukses dia dalam menempuh pendidikannya sewaktu kecil Selain karena ia anak seorang jaksa Bung Sahrir ini juga dikenal sebagai anak yang sangat cerdas Misalnya ini saat ia menginjak usia 6 tahun Ia sudah masuk di sekolah Europese Lagere School Yaitu atau yang disingkat sekolah ELS Salah satu sekolah dasar milik India Belanda Yang paling bunafid waktu itu Di usia 6 tahun dia sudah masuk ELS Nah saat itu sebagian waktunya dari Bung Sahrir itu dihabiskan di bibliotek Yaitu sebuah perpustakaan zaman India Belanda Yang banyak memproduksi atau mencetak buku-buku cerita anak-anak yang berbahasa Belanda Nah disitu Bung Sahrir banyak menghabiskan waktunya itu disitu Untuk baca cerita-cerita anak ya Karena banyak sekali di bibliotek disitu Nah menariknya Bung Sahrir ini tidak melulu hanya belajar pendidikan formal Dia juga menyeimbangkan antara pendidikan formal dengan pendidikan non formal Sistem pengajaran dan semacam itu dilakukan oleh Bung Sahrir kecil waktu itu Sampai dia tamat lulus dari ELS Setamat dia dari ELS Bung Sahrir kemudian melanjutkan pendidikannya di Mulo Nah semenjak sekolah di Mulo inilah Bung Sahrir banyak bersinggungan dengan buku-buku berbahasa Belanda Pemikiran buku-buku, pemikiran berbahasa Belanda dan masih banyak disitu Dia bersinggungan banyak hal disitu Asupan-asupan bacaan itulah yang kemudian menambah wawasan cakrawala pengetahuan dari Bung Sahrir Bahkan dari bacaan-bacaan yang dia serap itu Dia menjadi bertransformasi menjadi seorang anak Seorang anak pribumi yang benar-benar mengidolakan, memuja yang namanya kemodernan Praksis dia cara berpikirnya ya cara berpikir barat Karena lingkungan pendidikan di Mulo, sekolah dasar awal Itu yang dia lakukan adalah lingkungan kelompok-kelompok orang Belanda Sehingga itu yang membawa pola pikir dia Selain itu juga bacaan-bacaan dia Karena lingkungannya yang begitu serba Holland, serba Netherlands, serba Belanda Nah itu yang memicu Sultan Sahrir Di usianya waktu itu jarang menggunakan Bahkan tidak pernah dia menggunakan bahasa Minangkabel Setama dia dari Mulo, dia kemudian hijrah Pengembara intelektualnya semakin luas Dia hijrah ke Bandung Nah seperti apa nanti akan aku lanjutin di episode selanjutnya Untuk episode kali ini cukup sampai disini Kita akan berjumpa lagi di seri podcast selanjutnya Oke demikian aja Saya sampaikan terima kasih Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan podcast Tanya Sejarah See you, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya